Intro Kurang dari 6 jam, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil menangkap pelaku pembunuhan di tempat pembuangan akhir TPA Sampah Gedung Dowo, Kecempatan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Petugas menangkap pelaku di rumahnya dan langsung membawanya ke Mapolres Nganjuk untuk diinterogasi. Setelah menerima laporan telah terjadi pembunuhan seorang penjaga TPA Gedung Dowo, cuma sore sekitar pukul 20, anggota Satreskrim Polres Nganjuk langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku dan berhasil menangkap pelaku malam itu juga, Sabtu Diniari 1 September sekitar pukul 12. Ke Mapolres Nganjuk, AKBP Dewa Nyoman Antawiranta menyampaikan, Korban pembunuhan adalah Joko Kuswanto, 35 tahun, seorang penjaga TPA Dusun Gebang Ayu, Desa Gedung Dowo, Kecempatan Kabupaten Nganjuk. Korban tewas dibunuh oleh Mustafa, warga Dusun Balong Rejo, Desa Balong Gebang, Kecempatan Gondang menggunakan palu godam. Korban mengalami luka di bagian kepola dan bersimba darah di tempat kejadian. Menurut pengakuan pelaku, tega menghabisi nyawa korban lantaran terbakar api cemburu yang sudah lama dipendam. Karena istri pelaku yang sebelumnya adalah mantan istri korban, masih sering berhubungan intim dengan korban. Bahkan dari HP istrinya, pelaku sering memergoki hasil chatting antara istrinya dengan korban. Tidak kuat menahan cemburu, akhirnya pelaku mendatangi tempat kerja korban di TPA Gedung Dowo dan langsung membukul kepala korban sebanyak tiga kali hingga tewas menggunakan palu godam yang sudah disiapkan dalam jog sepeda motor. Berhasil menghabisi nyawa korban, pelaku langsung pulang ke rumah untuk menghilangkan jejak. Pelaku membuang palu godam yang digunakan untuk mengebruk kepala korban hingga tewas di semak-semak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan sandal, HP, palu godam, sarung tangan, jaket warna hitam, serta sepeda motor metik milik pelaku dan sepeda motor milik korban. Yang kita ketahui, pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus kemarin, sekitar pukul 19.30, telah terjadi tindak pidana pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di TPA Gedung Dowo di Kabupaten Ngancur. Pada saat kemarin, kami langsung melakukan penyisiran terkait dengan alat-alat bukti petunjuk-petunjuk yang kita temukan di lapangan, serta informasi-informasi yang bisa kita dapatkan untuk mengungkap pelaku dari penghanian tersebut. Awalnya, kami terapkan pasal 338, yaitu pembunuhan. Setelah terungkap, kami bisa menyatakan bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang sudah direncanakan oleh seorang pelaku. Modus pelaku dan membunuh korupannya? Modusnya dengan cara mendatangi TPA di Gedung Dowo, kemudian pada saat mendatangi korban, pelaku sudah membawa martil atau palu godam yang dibawa dari rumah, yang merupakan pinjaman milik dari mertua, dari sang pelaku. Kemudian mendatangi korban, korban yang juga merupakan mantan suami dari istri pelaku yang sah. Kemudian setelah mendatangi korban, pelaku melakukan pemukulan yang terlebih dahulu cek-cok dengan korban, dan akhirnya pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan palu godam. Motifnya karena diliputi dengan rasa cemburu. Cemburu bagaimana? Cemburu karena sang korban, istrinya masih sering kontak, komunikasi dengan korban. Mereka juga sering ketemu dengan korban? Menurut keterangan, dari informasi yang kami dapatkan, kami belum mendapatkan secara yang signifikan, tapi dari informasinya pernah bertemu. Pasal yang disangkakan, pada saat ini kami mempersangkakan pelaku yaitu pasal 340 KWP, yaitu pembunuhan berencana. Ancamannya? Ancamannya 20 tahun sampai dengan sepuluh ribu. Akibat perbuatannya, pelaku digunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Ngajuk, Jawa Timur, Ngajuk TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!